Hai kenaikan BBM di era SBY 300% dari era Joko Widodo 30% nyinyir pakai data drone kenaikan BBM di era SBY lebih tinggi dari era Joko Widodo nyinyir pakai data Bos kenaikan bahan bakar harga minyak tertinggi bukan ada di era Presiden Joko Widodo melainkan ada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang partanya itu sering ngebacot soal kebijakan Presiden Joko Widodo saya kira apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat dalam mengikuti harga minyak dunia sehingga kenaikan harga minyak terjadi kita melihat bagaimana Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya sudah bekerja keras untuk mengontrol harga-harga bahan bakar dan juga komoditas sehari-hari di Indonesia ini kan nggak ada subsidi lagi dan harga pasti menyesuaikan sama komoditi dunia dong terlepas dari kinerja menteri yang tidak becus dan seringkali bikin kita naik tensi seperti menteri perdagangan yang nggak becus kerja dan menhan yang sibuk sama kursinya tapi setidaknya Presiden Jokowi mengontrol para menteri-menterinya agar tidak jadi makin ngaco pin parah salah satu yang dikerjakan Presiden Joko Widodo dalam mengontrol menteri adalah memecat orang-orang yang nggak becus seperti Rizal Ramli Anies Baswedan Sudirman Said dan lain-lain sedangkan SBY punya menteri yang nggak nggak becus kerja dan dibiarkan begitu saja lihat itu yang like konten Twitter itu sambil ngoceh internet cepat buat apa dari kinerja menteri yang selevel sama Juragan Panci nggak heran kita melihat harga kenaikan BBM di era SBY menduduki posisi persentase yang tertinggi setelah era Soeharto saya kira orang-orang yang ada di dalam Partai Demokrat ini harus melihat fakta dan data di lapangan lihat para oposisi mereka hanya bisa nyinyir dan mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi dalam menaikkan harga BBM yang merupakan penyesuaian terhadap harga minyak dunia akibat perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia naik wajar saya juga merasa isi bensin di era Jokowi nggak ada beban secara persentase inflasi masih kecil banget itu lebih enteng malah isi bensin di era Jokowi nggak berat hati gitulah apalagi orang-orang konyol seperti anggota Greenpeace mengatakan bahwa ada kapal Pertamina yang mengambil minyak dari Rusia di tengah-tengah kondisi Rusia yang menyerang Ukraina seolah-olah mereka mau membuat sebuah penggiringan opini bahwa Indonesia masih bekerja sama dengan Rusia yang merupakan agresor kepada Ukraina ini adalah tindakan konyol yang tidak penting dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya sebagai social justice warrior yakni anggota Greenpeace kembali kepada harga minyak dunia kita melihat bahwa pengaturan harga BBM di era SBY jauh lebih tidak pecus ketimbang pengaturan harga BBM di era Jokowi kenaikan harga itu wajar karena memang adanya inflasi dan kondisi ekonomi yang terus berkembang kita bisa paham dengan logika seperti ini kira-kira dulu orang tua saya puas dengan gaji 400 ribu rupiah perbulan dan mereka bahkan bisa melakukan cicilan rumah di Jakarta tanpa harus memikirkan ini dan itu meskipun waktu 1998 rumahnya dijual ke Garo Soeharto nggak bisa urus negara sedangkan sekarang gaji burung minimal saja ada di angka 3-4 juta di Jakarta yuk kita lihat datanya harga BBM tahun 2004-2005 pada Maret 2005 BBM jenis premium dinaikkan harganya menjadi 2400 rupiah per liter dari 1810 rupiah per liter pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada Oktober 2005 dimana premium dinaikkan harga menjadi 1400 rupiah per liter menjadi 4500 rupiah per liter harga BBM tahun 2009 jelang pemilu 2009 Presiden SBY justru menurunkan harga BBM menjadi 5500 rupiah per liter dan turun lagi menjadi 5000 rupiah per liter pada 15 Desember 2008 juga 4500 rupiah per liter pada 15 Januari 2009 namun menjelang satu tahun turunnya masa pimpinan SBY pemerintahan SBY kembali menaikkan harga BBM menjadi 6500 rupiah per liter dari dua berita di atas kita melihat kenaikan dari 1800an menjadi 6500an artinya naik sudah 300 persen alias tiga kali sedangkan dari 2009 sampai 2022 di era Jokowi harga BBM dari 6500an naik menjadi 7800an untuk bahan yang lebih bagus artinya naik hanya sekitar tiga puluhan persen data nih artikel ini ditulis oleh manual di siwa.com bagaimana menurut pendapat anda silakan tulis pendapat berikut anda di kolom komentar